Intro Bayangkan sebuah baju super yang pas buatmu Anti kusut setelah bertahun-tahun Bisa memperbaiki dirinya sendiri Kedap air, punya pendingin dan pemanas Dan melindungimu dari bahaya dan radiasi Dan gratis tentunya Tuh, kamu sedang mengenakannya Kulitmu Kulitmu terdiri dari 3 lapisan Epidermis, dermis, dan hipodermis Perjalanan kita dimulai dari epidermis Yang merupakan lapisan terluar kulit Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera Pelindungnya dilengkapi keratin Zat yang memperkuat rambut dan kuku Umur pelindung ini tidaklah lama Namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru Setelah 4 sampai 6 minggu Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati Hah, mereka memanggilku butiran debu Kita juga berganti kulit Tapi karena prosesnya sangat lambat Kita tidak menyadarinya Jika kamu menonton prosesnya dalam video timelapse Prosesnya mirip seperti ular yang berganti kulit Hanya saja, kulit manusia jauh lebih besar Jika direntangkan, kulit orang dewasa rata-rata berukuran 2 meter persegi Dan bobotnya sekitar 9 kilogram Atau kira-kira seperti selimut berukuran sedang Epidermis terlihat seperti pabrik dengan ban berjalan tak berujung berisi sel Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini Limfosid Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar Hai kawan, kami bukan cari masalah Cuma cuci mata kok Mari masuk lebih dalam Ke bagian bawah epidermis Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini Di sini, lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat Lihat, itu sel penghasil melanin Seseorang bisa berkulit gelap karenanya Tapi, bukan cuma sinar matahari yang bisa mengubah warna kulitmu Kulitmu bisa jadi oranye jika kamu kebanyakan makan wortel Tapi, kekuatan super keren milik bagian bawah epidermis adalah fungsinya yang seperti panel surya Berkat kemampuannya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D Yang memberi energi pada tubuh Selanjutnya, kita menuju dermis Lapisan kedua dan yang paling tebal Tetapi, ketebalannya tergantung pada letaknya Yang paling tebal ada di tumit Dan yang paling tipis ada di kelopak mata Sekarang, kita berjalan menembus kulit tanganmu Tapi, perjalanan kita masih panjang Di dalam dermis, kondisinya licin dan basah Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hamok dan karet gelang Dengannya, kita bisa melakukan lompatan akrobatik Ini adalah protein Berkat mereka, kulit jadi cukup elastis Lompat sekali lagi dan kita mendarat di dekat dua hutan Yang pertama adalah hutan saraf dan perasa Aduh, jangan disentuh Mereka sangat sensitif Saraf merekam bahkan setuhan yang paling kecil Perubahan suhu Dan mengirim sinyal ke otak Lalu, otak mengidentifikasi sinyal ini Dan membuatmu merasakan sakit Hangat, dingin, basah, kering Dan bahkan geli Tapi, kalau kulit itu sensitif Mengapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri? Saat kita melakukannya Otak sudah tahu lebih dulu bagian mana yang dituju Ia juga tahu kekuatan dan intensitasnya Saat kita menyadari hal ini Otak menurunkan sensitifitasnya Namun, saat orang lain yang melakukan Otak meningkatkan kepekaan Sehingga tubuh segera merespon dan melawan Waktunya menuju hutan kedua Hutan ini penuh dengan rambut yang terlihat seperti pohon raksasa Mereka tumbuh di mana-mana Tapi bukan tanah tempatnya berdiri Melainkan otot-otot kecil Saat takut, kedinginan Atau bahkan mendengarkan musik yang luar biasa Otot-otot ini berkontraksi Membuat rambutmu berdiri tegak Ada banyak pembulu darah di area ini Untuk menjaga suhu tubuhmu Saat kamu berolahraga di gym Pembulu ini mengembang untuk mendinginkanmu Jika kamu berada di jalan yang dingin Dan lupa mengenakan pakaian hangat Pembulu darahmu mengencang Untuk menyimpan panas sebanyak mungkin Tapi, jika kamu lari maraton Di bawah terik matahari Lihat, kulitmu mengucurkan keringat dari sini Ngomong-ngomong Keringat sebenarnya tidak berbau Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit Kita sudah melakukan peninginan Sekarang, mari kita bertualang lebih jauh Lapisan ini sangat indah dan memukau Keseluruhan struktur kulit bergantung pada dermis Ia seperti fondasi bangunan Dan tentunya, bangunan itu butuh pengaman Dermis memiliki sistem penjaga keamanan khusus Bernama phagocyt yang melawan bakteri Sepertinya, hanya ada bakteri jahat di sekitar kita Tapi ternyata, ada juga yang baik Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh Melawan mikroba jahat Saatnya meluncur ke lapisan kulit yang paling dalam Hipodermis Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak Lemak di mana-mana Namun, berkat lemak ini, kita bisa duduk dengan nyaman Tapi, ini bukan satu-satunya fungsi lemak Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar layaknya bahan bakar Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot Tapi yang paling keren adalah Lemak menghasilkan hormon leptin Setelah makan, kamu merasa kenyang Ini bukan karena perutmu penuh Tetapi karena sinyal dari hormon leptin Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan Bukan perutmu Misalnya, sebuah bakteri kecil tapi cerdik Berhasil menyusup dan melewati pasukan pengaman Lalu, masuk ke bagian dermis Meluncur melewati kelenjar minyak Melalui hutan rambut Dan lolos dari phagocyt Untuk kemudian menyusup lebih jauh ke dalam lapisan lemak Bakteri itu berhasil melewati lapisan perlindungan kulit Dan sekarang bersiap menginfeksi tubuh Tapi, jangan senang dulu Dia dalam masalah besar sekarang Hipodermis juga punya penjaga kekebalan tubuh yang disebut makrofag Sel ini dibuat di sum-sum tulang Saat alarm bahaya berbunyi Prajurit inilah yang akan memusnahkan para tamu tidak diundang itu Dan sekarang, kita akan melihat fitur kulit yang paling keren Regenerasi Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah Kulit ini mengeras di bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing Lalu, muncullah fibroblast dalam gumpalan tadi Ia memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting Bayangkan jendela rumahmu rusak Lalu, turunlah hujan dengan derasnya Tukang langgananmu sedang sibuk Sedangkan kamu harus memperbaiki jendelamu Karena air hujan mulai masuk ke rumah Kemudian, kamu memanggil tukang darurat seadanya untuk memperbaiki jendela dengan cepat Nah, rumah dengan jendela yang pecah itu seperti kulitmu yang terluka tadi Dan, hujan adalah bakteri asingnya Lalu, si tukang yang memperbaiki? Dialah si jaringan parut Kulit terdiri dari serat yang menuju ke segala arah Tetapi, jaringan parut hanya punya serat berbentuk paralel Fibroblast menggunakan jaringan parut untuk regenerasi yang lebih cepat Daripada menggunakan serat biasa Lukamu juga harus dengan cepat diperbaiki Makanya, kulit di bekas lukamu terlihat berbeda Dan itulah dia, cerita tentang baju super yang luar biasa Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini Klik tombol suka di video ini Lalu bagikan pada teman-temanmu Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton Klik saja video di salah satu sisi layar Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan Terima kasih telah menonton!